Setelah mendapat perawatan di rumah sakit akibat KDRT yang dilakukan, Rizky Bilar, Lesti Kejora menjalani ibadah umroh. Diduga Lesti Kejora dan keluarganya berangkat umroh pada Jumat 7 Oktober 2022. Sebekan berada di Tanah Suci, Lesti Kejora dan keluarganya dikabarkan pulang ke Indonesia. Kabar yang berhombus ke pulangan Lesti Kejora ini diluar dari rencana alias mendadak. Hal itu bersamaan dengan penetapan Rizky Bilar yang kini berstatus tersangka KDRT. Sebagaimana diketahui setelah menjalani pemeriksaan, polisi resmi menetapkan Rizky Bilar sebagai tersangka pada Rabu 12 Oktober. Ayah Lesti Endang Mulyana membagikan unggahan terbarunya di akun Instagram Ayah Kejora pada Rabu malam. Endang Mulyana membagikan video suasana Ka'bah dari hotel tempat ia menginap. Dalam video tersebut, Endang menuliskan doanya. Bapak tiga anak itu berharap bisa segera kembali ke Mekah. Sebelumnya, beredar video Lesti dan keluarganya telah berada di Bandara Madinah. Video tersebut dibagikan oleh akun Instagram fanbase Lesti pada Kamis 13 Oktober 2022. Akun itu mengunggah video Lesti di Bandara Madinah bersiap kembali ke tanah air. Dalam video tersebut, tampak Lesti mengenakan gamis dan kerudung hitam. Wajahnya ditutup masker berwarna senada. Sementara itu, Baby L tampak dalam gendongan sang nenek Sukatini. Diduga momen tersebut diambil saat Lesti dan keluarganya tengah mempersiapkan berkas-berkas untuk penerbangan. Lesti tertangkap kamera membuka buku yang diduga paspor berisikan tiket pesawat. Anggota keluarganya yang lain pun tampak mempersiapkan berkas mereka masing-masing. Sambil menunggu, Lesti terlihat memainkan tangan Baby L yang sedang terlelap dalam gendongan ibunya. Tampak mula momen saat Lesti bersama keluarganya sudah berada dalam bandara. Mereka tampak jejar memasuki ruang pemeriksaan. Terima kasih telah menonton!